Intro Hasil gemilang berhasil diraih oleh Palembang Bang Sumselbabel dalam laga kontra Jakarta Stinbin pada minggu 9 Juni 2024. Panas dan penuh dengan sorakan penonton, laga terakhir putaran kedua yang berlangsung di Gorjalaharupat Bandung ini berlangsung lebih dari 2 jam. Palembang Bang Sumselbabel, PBS, membuktikan dominasinya sejak unggul pada set pertama dengan 25-23. Jakarta Stinbin sempat mencuri set kedua 18-25, melalui serangan mereka yang tidak dapat ditahan oleh Sigit Ardian dan kawan-kawan. Keunggulan kembali berubah setelah sempat ada Duc pada akhir set ketiga yang kembali direbut PBS dengan 26-24. Panasnya laga pada minggu malam kembali menyala di set keempat yang menjadi penentu, berakhir atau lanjut full set. Bang Sumselbabel kembali unggul dengan 23-21 jelang akhir set keempat, PBS match point lebih dulu dengan 24-21. Bima Saputra kembali memberikan poin tambahan bagi Stinbin dengan 24-22, membuat pelatih PBS mengambil Timeo. Doni Haryono yang gagal serang PBS memberikan poin akhir genapkan kemenangan lawannya itu, namun dicalenge oleh Stinbin. Sayangnya usaha tersebut gagal dan Palembang Bang Sumselbabel resmi mengakhiri set keempat dengan 25-22. Hal ini membuat PBS dua kali pernah mengalahkan Stinbin baik di putaran pertama dan kedua. Tren positif yang diciptakan Bang Sumselbabel membuat tim ini geser Jakarta-Lafani dari posisi puncak kelasemen sektor putra. Dengan pertandingan ini berakhir, maka selesai pula pekan kelima putaran kedua Proliga 2024 yang akan berlanjut pada pekan ke-6. Tim Bola Voli Putri, Jakarta Bin membuka peluang lolos ke babak empat besar, Final Four, usai mengalahkan Jakarta Pertamina Enduro pada lanjutan Proliga 2024. Tim yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi itu menang dengan skor 3-0, 25-22, 26-24, 27-25, dalam lanjutan Proliga 2024 di Gorsi Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu, 8 Juni 2024. Kami sepertinya sudah lolos Final Four, tetapi menang sekali lagi. Posisi kita lebih aman ke Final Four, kata asisten pelatih Jakarta Bin, Labib Usai Laga. Pada seri ketiga putaran kedua, pekan depan di Gorken Arok, Malang, Jakarta Bin akan menghadapi Bandung Ban BJB Tandamata dan Jakarta Livin Mandiri. Bagi Jakarta Pertamina Enduro, kekalahan atas Bin itu belum mematikan peluang mereka ke Final Four. Pasalnya, di Malang, pekan depan, dua laga akan dijalani tim Enduro yakni melawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dan Jakarta Livin Mandiri. Satu atau dua pertandingan, insya Allah bisa meloloskan kami ke Final Four, kata pelatih Enduro, Eko Aluyo. Pada laga ini, Megawati mencetak 16 poin setelah Karabajema, Amerika Serikat, dan Kenia Carcaches, Kuba, yang masing-masing membukukan 19 dan 18 poin. Juara putaran pertama putra, Jakarta Stim Bin gagal meraih kemenangan usai dikalahkan Jakarta Bayangkara Presisi. Farhan Halim dan kawan-kawan kalah dengan skor 2-3, 25-21, 25-22, 22-25, 20-25, 10-15, kemenangan Bayangkara semakin memantapkan posisi peringkat kelas semen sementara. Dari delapan laga yang sudah dijalani, Bayangkara menang lima kali dan kalah tiga kali dengan poin 15. Posisi ini masih mungkin disusul peringkat kelima, Jakarta Pertamina Pertamax. Dari delapan laga, Pertamax baru menang dua kali dan kalah enam kali dengan poin enam. Sementara itu, Stim Bin masih berada di peringkat kedua kelas semen sementara. Dari delapan kali tampil, Stim Bin mengantongi poin 19, dari enam kali menang dan dua kalah. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menang comeback dengan skor sengit atas Jakarta Stim Bin pada laga putaran kedua Proliga 2024. Duel big match antara Bayangkara Presisi versus Stim Bin berakhir untuk kemenangan tim asuhan Raydel Alfonso. Dominasi Farhan Halim dan kawan-kawan di Proliga musim ini perlahan mulai diruntuhkan Bayangkara Presisi dengan permainan ganas dan kuat. Bertanding di Gorsi Jalat Harupat, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 8 Juni 2024, Bayangkara Presisi menaklukkan Stim Bin lewat lima set, tiga, dua. Laga antara kedua tim itu berlangsung sangat sengit sejak set pertama sebelum ditutup dengan skor akhir 21-25, 22-25, 25-25, 25-25, 15-10. Bayangkara Presisi berusaha bangkit walau tertinggal dua set, tepatnya setelah drama di akhir set kedua yang diwarnai poin kontroversi, di mana sejumlah pemain Bayangkara menilai adanya fault dari Stim Bin. Noumori Keita terlihat protes kepada Wasit, tetapi Wasit tidak mengambil keputusan apapun dan menilai tidak adanya pelanggaran. Drama di momen itu rupanya jadi pemicu Keita dan kawan-kawan untuk menyerang balik hingga mampu menang comeback sampai set kelima. Hasil ini juga sekaligus jadi revans Bayangkara Presisi atas Stim Bin setelah pernah kalah 1-3 pada putaran pertama lalu. Alvin Daniel dan Gumilar sama-sama turut mencuri perhatian, dua pemain muda ini juga berkontribusi atas kemenangan Bayangkara Presisi hari ini. Set pertama dibuka dengan perolehan skor cukup imbang sampai 6-6. Barulah memasuki fase time out pertama, Stim Bin mulai tampil menggila. Farhan Halim melakukan blok beruntun yang sukses meredam spike keras Bayangkara Presisi. Timing, jump dan blocking terarah membuat tembok pertahanan Stim Bin benar-benar sulit ditembus. Stim Bin terus mendominasi serangan dan berhasil memimpin 17-13. Memasuki fase krusial, Bayangkara Presisi mengejar hingga 18-20. Namun momentum telah didapatkan Rifan Nurmulki dan kawan-kawan hingga berhasil mengantongi set pertama 25. Pada set kedua, Bayangkara Presisi berusaha melawan. Noomori Keita mulai nyetel dan berhasil menyerang di sisi kiri Stim Bin, melewati blokingan Farhan Halim. Tim asuhan Reydel Alfonso itu memimpin 8-6. Setelah time out pertama, perolehan skor di set kedua ini tak pernah berselisih lebih dari satu angka hingga 15-15. Alvin Daniel sempat melancarkan servis kuat yang menghadirkan Bo Unce Bol yang langsung disambar Keita. Selanjutnya, servis Aceh dibukukan dia hingga Bayangkara ambil alih keunggulan 20-19. Namun Stim Bin